Seorang Nabi yang diutus oleh Allah SWT ke sebuah perkampungan untuk menyeru agar mereka bertauhid kepada Allah SWT. Tetapi, alangkah terkejutnya ketika dia mendapati bahwa tidak ada kehidupan di kampung tersebut. Tidak ada satupun hewan ataupun manusia yang tinggal di kampung tersebut. Maka, beliau pun berdiri termenung melihat jasad yang hanya tinggal tulang belulang yang tersebar di mana-mana. Kemudian, beliau berdoa kepada Allah SWT agar menghidupkan kembali perkampungan tersebut setelah mereka meninggal. Beliulah Nabi Hisqil AS. Setelah wafatnya Nabi Musa AS, Allah SWT mengutus para nabi kebangsa Bani Israel yang jumlahnya tidak sedikit. Di antara mereka, ada Nabi-Nabi yang disebutkan oleh Allah SWT namanya dalam Al-Quran. Dan di antara mereka, ada yang tidak disebutkan oleh Allah SWT. Di antara Nabi yang tidak disebutkan oleh Allah SWT namanya dalam Al-Quran adalah Nabi Hisqil AS. Beliulah Nabi yang disebut kisahnya oleh Allah SWT dalam termennya, Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka? Sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati. Maka Allah SWT berfirman kepada mereka, Matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya, Allah mempunyai karunia terhadap manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ayat ini menyebutkan kepada kita tentang satu kampung, Dimana sudah tersebar kemungkaran di kampung tersebut, Dan juga kerusakan yang merajalilah di semua penjuru kampung. Sehingga, ada seorang Raja Bani Israel yang mengetahui tentang kondisi kampung tersebut. Dia kemudian mengirim pasukan untuk memerangi mereka berjihad vis-a-bihillah. Setelah pasukan itu berangkat, Mereka tidak memasuki kampung tersebut. Tetapi mereka kembali pulang. Kemudian mereka melaporkan kepada Raja, Sesungguhnya, kampung yang akan kami masuki, Terdapat ta'un di dalamnya. Terdapat wabah yang menyebar di dalamnya. Maka, kami tidak akan memasukinya, Sampai wabah tersebut hilang. Mendengar laporan tersebut, Marahlah sang Raja. Kemudian dia mendoakan untuk mereka, Wahai Allah, Tuhannya Ya'qub, Tuhannya Musa, Engkau telah menyaksikan kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba-hambamu. Maka, perlihatkanlah kepada mereka tanda kebesaranmu, Sehingga mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa lari dari ketentuanmu. Maka Allah SWT menurunkan ta'un, Menurunkan wabah kepada mereka. Maka banyak di antara mereka yang mati, Dikarenakan wabah tersebut, Dan mereka keluar dari kampungnya, Karena takut akan kematian. Namun, ada sekelompok dari mereka, Yang tidak keluar dari kampungnya, Dan tidak takut terhadap hukuman dari Allah SWT. Maka, Orang-orang yang tersisa di kampung tersebut, Sebagian besar meninggal. Dan selamatlah orang-orang yang keluar dari kampung tersebut. Setelah itu, Allah SWT mengangkat wabah dari kampung tersebut, Maka kembalilah orang-orang yang telah keluar dari kampungnya dalam keadaan selamat. Maka, Orang-orang yang selamat dari kampung tersebut berkata, Saudara-saudara kami lebih bersemangat daripada kami. Seandainya, Kita melakukan seperti yang mereka lakukan, Misaya, Kita akan tetap hidup, Sebagaimana mereka hidup. Dan tentu, Tidak akan banyak yang meninggal di antara kita. Seandainya wabah turun sekali lagi, Maka, Kita akan keluar dari kampung ini. Kita akan menuju ke daerah yang tidak terserang wabah. Sampai, Wabah tersebut hilang. Kemudian kita akan selamat. Dan tidak akan banyak dari kita yang mati. Allah SWT kemudian menurunkan ta'un sekali lagi. Maka, Keluarlah sebagian besar dari penduduk kampung tersebut. Mereka keluar, Sampai mereka tiba di sebuah lembah. Mereka lari dari wabah, Yang akan membunuh mereka. Mereka lari, Karena mereka menginginkan kehidupan. Dan mereka takut akan kematian. Setelah itu, Datanglah malaikat maut ke lembah tersebut. Dan berkata kepada mereka, Matilah kalian semua. Maka, Mereka semua mati. Dan tidak tersisa seorang pun di atas muka bumi. Mereka musnah dalam sekejap mata. Allah SWT tidak menyisakan seorang laki-laki pun ataupun wanita, orang tua maupun anak kecil. Tidak tersisa kecuali jasad-jasad mereka yang sudah meninggal. Diribaitkan dari Amtullah bin Amr radiyallahu anhu, Bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang ta'un, Apabila kalian mendengar ada wabah di suatu daerah, Maka, Janganlah mendatanginya. Dan apabila tersebar wabah sedangkan kalian berada di dalamnya, Maka, Janganlah kalian keluar dari daerah tersebut, Karena takut akan kematian. Lembah tersebut kemudian tidak dilalui oleh seorang pun, Kecuali binatang buas dan hewan liar. Adapun manusia, Tidak ada yang berani mendekati kelembah tersebut. Sampai Allah SWT mengutus Nabi, Yang doanya mustajib, Yaitu Nabi Hazqil AS. Ketika Nabi Hazqil AS melihat jasad yang berkelimpangan, Dia menangis, Kemudian berdoa kepada Allah SWT, Agar menghidupkan mereka kembali, Agar mereka dapat beribadah, Dan mengisahkan Allah SWT, Tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Karena Allah SWT maha kuasa atas segala sesuatu, Dialah yang menghidupkan, Dialah yang mematikan. Maka Allah SWT berfirman kepada Nabi-Nya, Apakah kamu ingin melihat mereka hidup kembali? Beliau pun menjawab, Benar, Aku ingin melihat mereka kembali hidup. Maka Allah SWT memerintahkan kepadanya, Untuk menyeru kepada tulang belulang yang berserakan. Maka Nabi Hazqil menyeru kepada tulang belulang tersebut, Wahai tulang belulang, Kembalilah kalian terselimuti dengan daging sebagaimana sebelumnya. Tiba-tiba, Tulang belulang tersebut terkumpul, Dan tumbullah daging dari tulang belulang tersebut. Setelah jasad mereka lengkap, Maka beliau kembali menyeru sekali lagi, Ayyatuhal ajisadu kumi, Tiba-tiba, Jasad-jasad tersebut berdiri serentak. Mereka bertasbih, Dan bersyukur kepada Allah SWT. Seolah-olah hari kiamat sudah datang, Dan ini adalah hari perhitungan. Mereka telah kembali hidup dari kematian mereka, Dengan perintah dari Allah SWT. Bani Israel adalah kaum yang durhaka kepada Allah SWT. Tidak ada satu kemungkoran pun yang mereka tinggalkan. Maka, Ini adalah satu dukti keagungan Allah SWT. Untuk menjadi pelajaran bagi mereka, Agar menjadi pengingat bagi generasi yang datang setelah mereka. Wallahu ta'ala a'lam.